Heng Tian Xiao tujilit tujuh. Bagian dua puluh, siasat sin hiat ji. Menengok keadaan taikeng, ternyata anak itu masih taat menunggui kakus. Lama-kelamaan karena hiat ji tetap tak muncul, dia sangat gelisah. Tiba-tiba terdengar suara tak, tok, mendatangi di akhirannya si pengemis jembel berkaki kayu itu lewat di situ. Pengemis itu berhenti di muka pintu kakus dan menuding dengan tongkat kayunya, hai, mengapa kau tegak seperti patung di dalam kakus? Ayuh, lekas keluarkan tahimu dan enyah, lo ya hendak buang air juga. Sudah tentu taikeng marah besar. Maju selangkah dia angkat kakinya menendang ulu hati si pengemis. Astaga, jadi kau hendak memukul orang seru si pengemis itu sembari lintangkan tongkatnya ke muka dada, biluk, menggelosolah tubuh taikeng ke tanah, auh, auh, huak, huak. Suara menguak itu bukan datang dari mulut taikeng, melainkan dari si pengemis jembel waktu taikeng terlempar jatuh ke dalam kolam tahi. Syukur taikeng cepat-cepat gunakan tangan untuk menahan dinding kolam, sehingga tubuhnya sampai mandi minyak wangi. Sekalipun begitu, tangannya berlepotan dengan benda kuning emas yang harum baunya itu. Masih taikeng belum sadar bahwa pengemis jembel itu ada iah degau yang menyaru. Dia kira karena kurang hati-hati, tadi te iah terpeleset jatuh. Bangsat jembel, mulutnya memaki dan siku tangannya menionok dada degau. Benar semasa mudanya degau itu seorang durjana culas yang licik. Tapi sejak kedua kakinya buntung, dia insyaf akan kesalahannya. Terhadap orang culas dan cianat, dia teramat benci. Taikeng pemuda bebodoran itu harus diberi hajaran yang layak. Dia tak mau menghindar tapi dalam pada itu diam-diam diakerahkan lewekangnya ke arah dada. Begitu siku taikeng mementur dadanya, raganya seperti tersentuh aliran listrik yang kuat voltagenya lagi-lagi tubuh anak muda itu terhuyung ke dekat kolam kotoran. Untunglah berkat kelincahan, taikeng cepat gunakan gerak lineng jonsoh, burung kenari menobros tali, untuk loncat jauh-jauh. Siapa kau ini serunya? Dan kau sendiri ini siapa? Mengapa menunggui kakus balas bertanya degau? Mendengar nada orang seperti mengandung sesuatu maksud, buru-buru taikeng berkata, aku bernama Tio Taikeng, apakah cun ke ini? Benar, ah kiranya orang sendiri. Cucu muridku tak sempat, ada aku yang datang pun sama saja. Mari ikut padaku sahut degau. Pernah apa cun ke ini dengan sin hiat, ji taikeng bersangsi. Lihat huat sousu itu kalau bukan muridku, siapa lagi dianya itu? Apa kau masih belum tahu degau deliki mata? Taikeng terbeliak kaget, serunya, siapakah gelaran cimpu yang mulia ini? Buka sian sahut degau dengan ringkas. Buka sian artinya si dewa tanpa kaki. Tadi taikeng telah membuktikan sendiri bagaimana lihainya pengemis itu. Benar tak tahu dia bagaimana kalau dibandingkan dengan liat huat, tapi yang terang dia itu jauh lebih sakti dari hiat ji. Dengan, masih setengah ragu-ragu dia ikut si pengemis jembel itu. Tanpa berpaling ke belakang lagi, degau langsung masuk ke dalam gereja kong hao usi. Sebenarnya memang dia sudah berjanji pada siaolan suruh membekuk hiat ji. Begitu dia bawa taikeng ke sana, nanti di hadapan teo in, hendak dia lucuti kedok si taikeng itu. Habis itu, dia hendak bawa anak itu kepada ayahnya, teo jiang, di lohusan. Menjelang tiba di depan pintu gereja, timbulah kecurigaan taikeng. Mengapa dia bawa aku ke dalam gereja, demikian taikeng bertanya seorang diri. Membarengi penuh sesak orang berduyun-duyun masuk ke dalam ruangan gereja, dia sengaja perlambat jalannya sampai ketinggalan di belakang, lalu memandang ke arah perapian depa di sebelah sana. Hai, mengapa teo in tak tampak? Kecurigaannya makin tebal. Sebagai seorang bakat durjana, dia pun cukup pandai. Benar ketika si pengemis jembel itu membentur dirinya, dia dapat cepat-cepat menyambar lagi gulungan kertas yang melayang jatuh itu. Tapi bukan mustahil, pengemis yang lihai itu dalam waktu sekejap itu dapat menukar gulungan kertasnya dengan lain macam gulungan kertas. Ya, siapa tahu. Liat Huat Chousu adalah seorang guru besar dari daerah Tibet. Namanya sangat termasyur. Andai kata benar dia itu masih mempunyai suhu, mengapa Hiat Ji tak pernah mengatakan padanya, taikeng? Memikir sampai di situ, buru-buru dia menyelinap di antara orang banyak. Oleh karena suasana dalam ruangan situ sangatlah hiruknya, jadi Degau sudah tak mengetahui akan hal itu. Baru setelah dia melalui ruang besar dan berpaling ke belakang dia menjadi kaget demi tak dilihatnya taikeng. Celaka, diam-diam Degau mengeluh. Dia yang biasanya selalu menyiasati orang, kali ini kena dipedayai oleh seorang anak muda macam taikeng. Buru-buru dia balik lagi ke ruangan besar, tapi setelah mencari-cari sampai lama tak dijumpai anak itu, terpaksa dia terus menuju ke loteng tempat penyimpan kitab. Tapi di situ, kecuali mayat syopas tadi, baik Syaulan maupun Hiat Ji tak dijumpainya. Kali ini kecerdasan otak Degau benar-benar terbentur karang. Turun kembali ke bawah dia bertanya pada seorang paderi dan mendapat keterangan bahwa menurut pesan pengurus gereja, semua paderi dilarang menghampiri ruang tempat penyimpan buku itu. Entah karena apa, Hwasio itu tak tahu. Degau memperhitungkan bahwa taikeng tentu hanya menyelinap di antara orang banyak, jadi belum pergi jauh, maka dia mulai mencarinya. Kiranya anak itu bersembunyi di belakang sebuah patung. Khawatir kalau Degau nanti mencarinya, dia segera akan pergi. Tapi tiba-tiba dari arah belakang terdengar seseorang berseru, Tio Heng. Tio Heng. Untuk kegirangannya, ternyata yang memanggil itu adalah Hiat Ji. Shin Heng, mengapakah suruh aku tunggu di tempat begituhan dan sampai sekian lama kau tak datang? Apakah buka sian itu orang kita sendiri? Tanyanya seraya menghampiri. Bermula Hiat Ji tak mengerti apa yang ditanyakan kawannya itu, tapi setelah direnungkan sejenak, baru dia insyaf. Selaka serunya sembari banting-banting kaki. Buka sian itu bukan orang lohusan, selama ini belum pernah aku melihatnya, kata Taikeng. Mengapa kau ngelantur begitu? Ku minta kedatanganmu di ruang penyimpan kitab, mengapa kau datang ke lain tempat? Hem, terang ada orang yang mengacau. Adikmu datang ke ruang itu dengan membawa suratku, berarti rahasia kita ini sudah bocor. Sekurang-kurangnya ada seorang yang sudah mengetahui rahasiamu, kata Hiat Ji. Momok yang paling ditakuti Taikeng, adalah adiknya sendiri. Dia kira tentu Tioin benar seperti yang dikatakan Hiat Ji itu, sudah mengetahui kedoknya. Ai, bagaimana ini ya, bagaimana ini serunya seperti orang menunggu fonis, putusan peagadilan. Sebaliknya diam-diam kini Hiat Ji bersorak dalam hati. Memang bermula dia masih khawatir, jangan angan Taikeng tak sampai hati untuk melakukan rencananya yang keji itu. Tapi setelah terdesak di pojok itu, terang Taikeng tentu tak ragu-ragu lagi. Dengan tersenyum iblis, Hiat Ji segera tarik tangan Taikeng ke suatu tempat yang sepi. Shin Heng, rasanya aku harus mengikut kau ke kota raja. Di kedua provinsi Kwichio itu, sudah tiada tempat kakiku berpijak lagi kedengaran Taikeng seperti meratap. Ah, Tio Heng Hiat Ji tertawa dingin, susah. Susah. Kau belum mempunyai pahala apa-apa, bagaimana, kau bisa diterima di kota raja? Saking gelisahnya kepala Taikeng basah dengan kucuran keringat, ujarnya, Shin Heng, kau harus menolong aku. Melihat saatnya sudah tiba, berkatalah Hiat Ji, adikmu sudah kututuk dan sekarang kusuruh bawa ke gedung Tai Hu. Pengemis yang menyebut dirinya bu kaksian itu tentu konconnya si wanita yang bergegaman hajat itu. Walaupun untuk sekarang kita tak tahu siapa mereka itu, tapi nanti kau tentu akan memperoleh keterangan dari lengcun, ayahmu. Kini kita hanya mempunyai sebuah rencana. Dengan rencana itu bukan saja kau dapat terlepas dari kesulitan, pun akan membuat suatu pahala besar. Harap Shin Heng lekas katakan rencana itu kata Taikeng sembari mengusap keringatnya. Tapi sebelum menjelaskan, lebih dahulu Hiat Ji melirik tajam-tajam kepada Taikeng. Tapi ah, kalau kau tak mau jalankan rencana itu malah akan runya menjadinya. Jika tak mau menjalankan perintahmu, biarlah mayatku mati tak berkubur sahut Taikeng sembari menunjuk pada langit dan bumi. Bagus kata Hiat Ji sembari merogoh keluar sebuah flash dari batu kemala, lekas pulang ke lohusan dan usahakanlah sedapat mungkin untuk meminumkan puyir dalam botol ini kepada ayah bundamu. Taikeng menerima botol itu dengan tangan bergemetaran. Shin Heng, obat apakah ini tanyanya dengan suara parau? Dengan pertanyaan itu, nyata Nurani Taikeng masih belum buta. Dia masih khawatir jangan angan ayah bundanya akan meninggal secara mengenaskan sekali. Vles obat puyir itu bukan lain adalah Hang Shin San, yang dirampas Shiat Ji dari dalam goa Kit Bong Tu. Dalam tiga hari pukul tiga malam, binas salah orang yang meminumnya. Sebelum meninggal, orang itu akan berobah buah seperti anjing gila, menyerang dan membunuh siapa saja yang dijumpai. Obat itu terbuat dari ramuan busa air ludah. Anjing gila, harimau gila, ular gila dan lain-lain bisa binatang. Oleh karena itu pembuatannya sangat sukar sekali. Sudah tentu Hiat Ji tak mau mengatakan terus terang pada Taikeng, katanya dengan tertawa, jangan khawatir, bukan obat racun melain obat dius saja. Dalam tujuh hari pukul tujuh malam orang akan lupa daratan, tapi setelah itu akan pulih lagi seperti sedia kalah. Apabila Ayah Buadamu hilang kesadarannya, segera kau boleh keluarkan perintah bubarkan orang-orang yang berkumpul di lohusan itu. Setelah kau dirikan pahala, boleh ikut aku ke kota raja, baginda kaisar teatu akan menganugerahimu suatu kedudukan yang tinggi. Kalau hal itu sudah terwujud, Ayah Bundamu pun tentu tak dapat berbuat apa-apa. Bagaimana, baik tidak rencana kuin. Taikeng kegirangan sekali dan Hiatji pun segera menyuruhnya lekas-lekas kembali ke lohusan. Setelah itu, Hiatji lalu balik ke gedung Taihu. Baru Taikeng berjalan tak jauh, sekonyong-konyong dari sebelah muka terdengar orang berseru keras-keras, bangsat busuk, kiranya kau berada di sini. Astaga, sibuk kaksian. Kejut Taikeng tak terkira, terus dia berputar ke belakang dan hendak melarikan diri tetapi secepat itu sibuk kaksian sudah menghadang di mukanya. Adikmu, kemana ia hardik bu kaksian? Pikir Taikeng, supaya dapat lekas-lekas lolos, iyebih baik dia berkata terus terang. Maka dia pun menyahut kalau Tioin sudah dibawa Hiatji ke gedung Taihu. Bagaimana kau mengetahuinya tanya Degau agak terkesiap? Taikeng mengatakan kalau tadi baru saja dia berbicara dengan Hiatji. Dan kemana wanita yang membawa senjata hajat itu tanya Degau. Sebenarnya Taikeng tak mengetahui di mana beradanya Xiaoyan, tapi untuk menyuruh Degau iekasi-ekasenya dari situ, dia lalu memberi keterangan bohong, wanita itu sudah ditawan Oieh Liatwat Chosu dan dibawa ke gedung Taihu juga. Karilah lekas ke sana. Degau terkesiap. Di akhir halal lembeng, perserikatan bajak lautan selatan itu terdiri dari empat keluarga yaitu The, Ciok, Ma dan Ci. Pengaruh mereka besar sekali. Turun termurun mereka terikat perhubungan dan perkawinan. Sejak kecil Degau sudah ditunangkan dengan Xiaolan. Hanya karena Degau itu seorang pemuda buaya, maka dia sudah tak menghiraukan Xiaolan. Adalah setelah kedua kakinya buntung, baru Degau mau juga menerima Xiaolan sebagai istrinya. 20 tahun lamanya kedua suami istri itu menghuni di pergunungan Sip Bantaisan yang sunyi senyap dan memperoleh seorang anak tunggal yaitu Duing. Maka demi mendengar bahwa istrinya telah ditawan Liatwat, untuk sekian saat dia termangu-mangu tak tahu apa yang hendak diperbuatnya. Begitulah tanpa berkata apa-apa, dia lalu berjalan pergi. Dan Tai Keng yang tak kira bakal lolos sedemikian mudahnya, pun lalu meneruskan perjalanannya ke Lohusan. Bagian 21, Sei Hang Hang Beg Lian Sebagaimana kita ketahui tujuan kepergian Degau dan Xiaoyuan dari Sip Bantaisan itu adalah karena hendak menolong putrinya, Deing, yang ditawan wanita dalam goa itu. Keras dugaan Degau bahwa wanita aneh itu adalah bekas kekasihnya dahulu yang dihianatinya, Yani Sei Hang Hang Beg Lian. Karena putus asa dan dendam, Beg Lian lolos dari dunia keramaian dan mengasingkan diri. Juga Xiaolan sangat cemaskan keselamatan putrinya. Begitulah setibanya di Lohusan, Degau menebas dua batang puhun kecil seraya menghibur seng istri, tak usah cemas. Pribadi Beg Lian puh cukup faham. Walaupun Inji dalam bahaya, asal ia dapat melihat gelagat tentu takkan kena apa-apa. Asal aku dapat berjumpa dengan ia, Beg Lian, Inji tentu akan dilepaskan. Bagi Xiaolan kata-kata suaminya itu adalah merupakan undang-undang yang diindahkannya. Tapi lembah tempat goa Beg Lian itu sangat terpencil sekali letaknya. Hampir seharian mereka mencari, tetap belum menemukan. Mereka percaya bahwa Tongko tentu tak berbohong maka mereka tetap lanjutkan penyelidikannya. Tiba pada sebuah puncak yang menjulang tinggi, yakni puncak. Gio Klinia, terkenanglah Degau akan kejadian pada 20 tahun berselang. Hatinya pun serasa tergetar. Selagi mereka berdua tegak terlongong-longong, tiba-tiba tampak tiga sosok bayangan berlari mendatangi dengan pesatnya. Belum orangnya tiba, Sudah terdengar salah seorang berseru keras, Hmm, Xiaobeng siang itu sungguh tak tahu diri pengseong mengutus kita kemari, tapi dia tak mengadakan sambutan apa-apa. Degau terkejut mendengar itu. Pengseong adalah gelaran Go Sam Kui. Mengapa dia mengutus orang kemari buru-buru ditariknya Xiaolan untuk diajak sembunyi? Ketika dekat, ternyata yang berjalan di sebelah muka itu adalah seorang yang mengenakan pakaian pembesar Cheng, sikapnya keangkuh-angkuhan. Kawannya yang seorang bertubuh Kate, mengenakan pakaian compang-camping tetapi cukup bersih. Di belakang punggungnya menggendong sebuah hollow, Gucci, besar. Beberapa kali dia ambil Gucci araknya itu dan meneguknya berkelutukan. Tingkah lakunya menggelikan orang. Degau terkesiap. Pernah dia mendengar bahwa dalam kalangan persilatan daerah Hokian ada seorang tokoh lihai macam begitu. Tapi entah tak tahu dia siapa namanya. Pula tak nanti tokoh itu mau berhamba pada pemerintah Cheng. Adakah desas desus yang mengatakan bahwa pengseong Go Sam Kui itu berniat hendak memberontak itu benar adanya? Sedang orang yang ketiga adalah seorang Tosu, imam. Dari gerak-geriknya, dia itu seorang yang licin. Orang yang dandanannya seperti pembesar itu berhenti dan berkata dengan dingin, orang Sityo itu sungguh tak kenal tingginya langit. Sampai di kaki puncak sini masih tak mengirim sambutan. Aku tak percaya kalau pengseong sudi berserekat dengan gerombolan macam begitu. The Go Jem Hu akan sikap congkak orang itu. Tapi pada saat itu sudah menyahutlah si Kate tadi dengan olok-oloknya yang tajam. Chotai Jin, mungkin namamu yang besar itu telah membuat mereka ketakutan dan tak berani turun gunung. Diam-diam The Go Geli juga akan sindiran si Kate itu. Tapi si Chotai Jin itu sendiri rupanya tak mendengarnya. Adalah si imam yang tampak keruntukan kening dan mengisiki pada Chotai Jin. Chotai Jin deliki matuk kepada si Kate kurus itu, siapa tak menghiraukan dan melainkan enak-enak meneguk gucinya. The Go tetap diam saja untuk menantikan perkembangan mereka. Lewat sejurus kemudian, rupanya Chotai Jin itu tak sabaran lagi, dan menghamburlah makian lagi dari mulutnya, oleh karena orang Syotio tak mengirim orang, ayo kita naik ke atas saja. Nanti bila bertemu muka, biar kudam peratnya. Buru-buru si imam menyambuti, Chotai Jin memang benar. Gerombolan orang-orang persilatan macam itu, karena mengandalkan ilmu silatnya lantas tak pandang mata pada orang lagi, sungguh men-tanda petik. Sebenarnya dia hendak memaki menjemukan, tapi pada saat itu si kurus sudah melirik ke arahnya dan tiba-tiba berbatuk huk, huk, cuh, segumpal ludah meluncur dari mulutnya dan tepat sekali singgah ke pipi si imam. Imam itu tersentak kaget. Bermula dia tak tahu, tapi serta tangannya mengusap ternyata pipinya sudah berpupuran ludah kental. Raut mukanya menampilkan kemarahan, tapi justru begitu, makin menggelikan kelatannya. Ai, maaf, Toya. Karena tenggorokanku terasa gatal, tanpa dapat ku cegah lagi aku telah batuk. Sekali-kali tak sengaja berlaku kurang ajar pada Toya, harap jangan gusar seenaknya hati saja. Si Kate kurus itu menghibur kemengkalan si imam. Sudah tentu si imam tak mandah diperlakukan begitu. Maju selangkah dia menjotos si Kate. Diam-diam The Go terkejut melihat gaya serangan si imam yang cukup berat itu. Hai, itulah pukulan Louis Tinchio, pukulan geledek. Biarpun dia sengaja menyembunyikan tapi tetap suaranya yang seperti geledek menyambar itu kedengaran jelas. Jangan angan dia itu adalah kepala biara Sam Cheng Kiong digunbing yang bergelar Lui Tin Sin Chiang Guan Liyong Toti yang demikian degau menimang-nimang dalam hati. Kelima jari imam itu dicengkeramkan sedikit dan sekali dihantamkan ke muka, maka jari-jari itu terpentang semua. Sambaran anginnya, sedikit lebih pelahan dari halilintar, menindisi kurus. Orang kurus itu pun terkejut. Matanya membeliak tak tahu apa yang hendak diperbuat. Nyata batok kepala si kurus itu tentu akan hancur lebur dan untuk itu degau serta siaulan sudah siap hendak loncat keluar menolongnya. Sekonyong-konyong si kurus itu terpeleset jatuh ke samping, gayanya macam orang mabuk, namun tepat sekali dapat menghindari hantaman si imam tadi. Krek, secepat kilat jari tengah tangan kanan si kurus itu menutup lambung si imam pada jalan darah yang kehiatnya. Baik ilmunya maupun kecepatannya, telah membuat degau kesima. Bermula si imam tadi hendak lancarkan pukulannya yang kedua, tapi serta lambungnya tertutup, tangannya pun terkulai ke samping dan menyampok orang ketiga yang dibahasakan Chota Ijin tadi. Tau ya, tahan, jangan meluke Chota Ijin seru si kurus sembari masih sempoyongan. Imam itu sendiri bukan kepalang kagetnya. Dia hendak menghajar si kurus, mengapa di luar kemauannya, pukulannya nyasar ke arah Chota Ijin. Tapi untuk menarik kembali, terang sudah tak sempat lagi. Plak, tahu-tahu mukha si Chota Ijin tadi mendapat persen. Aduh mak, sakitnya bukan kepalang. Bagi degau apa yang telah terjadi itu jelaslah sudah kiranya. Gaya sempoyongan yang diperlihatkan oleh si kurus itu adalah ilmu Cui Patsian, delapan dewa mabuk, yang sempurna. Kalau demikian teranglah si kurus itu tokoh yang digemari sebagai Cui Kui si setan pemabukan Cui Wui. Tokoh persilatan yang luar biasa itu, hendak mempermainkan si imam dan Chota Ijin rupanya. Tapi anehnya, mengapa dia turut dalam rombongan mereka? Hai, mengapa kau menampar mulut Chota Ijin? Chota Ijin adalah orang kepercayaan nomor satu dari pengseong. Kalau kau memukulnya, berarti memukul pengseong. Jangan tanya dosamu ya teriak si kurus dengan deliki matuk ke arah si imam. Wajah si imam menampil ketakutan yang hebat, sedang si Chota Ijin yang tengah menahan kesakitan karena separoh mukanya. Benjul begap, belum dapat berkata apa-apa, kecuali mendekatnya dengan tangan. Berselang berapa lama, barulah Chota Ijin turunkan tangannya dan menjerit keras. Chota Ijin, pelintu telah kesalahan tangan. Chota Ijin, maaf tersipu-sipu si imam menghampirinya seraya meratapkan maaf. Di samping geli melihat adegan itu, diam-diam Degok juga heran melihat kelakuan si imam itu. Imam tersebut atau Guan Leong Totiang, Degok belum jelas bagaimana pribadinya. Tapi kelakuannya yang sedemikian memalukan itu, sungguh tak patut. Jadi meskipun dia faham ilmu pukulan Lui Tinciu, pukulan geledek, tapi terang dia bukan Guan Leong Totiang. Rupanya Chota Ijin itu belum mencium bau permainan si kurus tadi, maka kecuali hanya mendeham hidung, dia tak mendamperat si imam itu lagi. Kalau si imam longgar napasnya karena terbebas dari hambur makian, adalah si kurus yang ketawa cekikikan sembari memerintah lagi, Chota Ijin telah memberi ampun, mengapa kau tak berlutut mengaturkan terima kasih. Kini tampak si Chota Ijin itu keruntukan halis, ujarnya, Jui Tai Hiap, pengsoong telah tugaskan kami bertiga kemari, untuk itu kita bertiga harus bersatu padu, jangan bertengkar sendiri. Hai, bagaimana nih? Aku membelamu, sebaliknya kasesali aku seru Jui Tai Hiap. Chota Ijin alihkan pembicaraan, menyatakan bahwa karena orang lohusan tak datang menyambut, sebaiknya mereka naik terus ke atas saja. Begitulah mereka bertiga lalu mendaki ke atas. Chota Ijin di sebelah depan, si imam mengikuti di belakangnya sedang si kurus tadi tetap beringsut-ingsut jalan seenaknya saja. Setelah mereka jauh, barulah The Goh tarik si yaolan keluar, katanya, mereka orangnya Goh Sem Kui dari Hun Lam, ayo kita ikuti ke atas. Tapi si yaolan membantah, peduli apa mereka itu orangnya Goh Sem Kui atau Goh Lyok Kui, yang penting kita harus cari Inji lebih dahulu. Dalam hati kecilnya, The Goh ingin sekali mengetahui apa maksud kedatangan orang-orangnya Goh Sem Kui itu, tapi karena dia tak mau mengecewakan hati istrinya terpaksa dia menurutinya. Begitulah mereka berdua lalu melanjutkan penyelidikannya di gunung lohusan situ. Tapi sampai keesokan harinya, tetap tak berhasil. Sebagai seorang ibu, sudah tentu si yaolan gelisah bukan main, maka The Goh pun coba menghiburnya. Selagi sepasang suami istri itu melepaskan lelah di tepi sebuah sungai kecil, tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara ribut-ribut. Ketika mereka berpaling didapatinya ada seorang tengah berlari-larian mendatangi dengan pontang panting, seperti orang diburu setan. Pakaiannya koyak, tapi jelas kelihatan kalau pakaiannya itu adalah pakaian pembesar Cheng. Ketika diperhatikan, astaga itulah Cho Taijin, Cho Taijin yang kemarin malam berlagak sedemikian angkuhnya. Sembari berlari, tak henti-hentinya dia berpaling ke belakang sembelari berteriak-teriak, Ho Han, ampunilah. Ho Han, ampunilah. Buru-buru The Goh tarik si yaolan diajak bersembunyi ke dalam semak-semak. Biluk, kedengaran Cho Taijin itu rubuh di tepi sungai tak dapat bangun lagi. Pada lain saat, seorang lelaki tinggi besar muncul dengan mencekal sebatang ruyung. Amboi, itulah si berangasan Kyao Tu, Jiah Ko Tian Tehwi. Sudah tentu The Goh dan si yaolan cepat dapat mengenalinya. Kyao Tu sudah angkat juan pian untuk menghajar si Cho Taijin, atau sekonyong-konyong muncullah seseorang berseru mencegahnya. Kyao Heng, jangan sembelari angkat guci araknya. Biluk, terhindarlah Cho Taijin dari gebukan ruyung itu. Berkat guci arak orang itu yang bukan lain adalah Chiu Kui Juiwi. Cuh, Kyao Chu meludahi Cho Taijin, makinya, kalau tak memandang muka Jui Taihiap, tentu kamu kuhajar babak belur. Huh, bangsa kutu busuk mau jual lagak pemesar. Orang lohusan tak sudi melihat macam begitu-begituan. Cho Taijin beringsut-ingsut sampai beberapa langkah baru berani berbangkit. Tepat pada saat itu, si imam yang pandai ilmu Lui Tinkang pun tiba. Buru-buru di papahnya Cho Taijin terus diajak lari. Kyao Heng, bukannya menyalahkanmu, tapi apabila Xiao Beng Siang kembali, dia tentu menyesali tindakanmu tadi kedengaran Juiwi menghela nafas. Mengapa tanda tanya? Apakah orang begituan tak pantas dihajar? Semalam, mengingat dia adalah utusan Go Sen Kui, aku dan Kito Aku telah menyambutnya dengan hormat. Tapi tadi pagi-pagi, sewaktu aku menjenguk ke dalam kamarnya, dia bilang sangat lelah dan suruh aku memijatinya. Hmm, kalau mendiang N.I.O. Kong Lim masih ada, dia tentu sudah menghajarnya mampus Kyao Tu menyomel. Ya, orang macam begitu memang harus dihajar, tapi kali ini kau telah menyakiti hati dua orang tokoh penting kata Juiwi. Siapa mereka itu? Kaum persilatan mengatakan kalau Kyao Loji itu berangasan, dan ini memang berbukti. Sahut Juiwi dengan tertawa, salah seorang dari mereka adalah, suhu dari imam itu yakni Lui Tin Sin Chiang Guan Leong To Tiang. Kyao Tu terkesiap, serunya, tidak, Guan Leong To Tiang adalah Chiang Pui yang saleh. Pernah beliau dengan suhu Kutai Siang Siang Su merundingkan soal-soal keagamaan terus-menerus sampai tiga hari pukul tiga malam. Suhu mengatakan, Guan Leong To Tiang adalah sahabatnya yang paling karib, masakan dia mau menggubris omongan imam itu. Ah, kau tak mengetahui asal-usulnya. Imam itu bernama Maki, anak seorang hartawan di Hun Lam. Guan Leong To Tiang pernah jatuh sakit keras rebah di depan pintu hartawan itu. Berkat pertolongan hartawan ma itu, tertolonglah jiwa Guan Leong To Tiang. Kemudian dalam suatu uruhara, rumah tangga hartawan ma berantakan. Guan Leong To Tiang membalas budi, ajak Maki ke biara Sam Cheng Kuan dikunyulun dan menerimanya sebagai murid. Guan Leong To Tiang mempunyai kelemahan, yakni bertelinga tipis, tak tahan dihina. Apabila nanti Maki mengadu, benar Guan Leong To Tiang tak berani terang-terangan memusuhi kita, tapi diam-diam dia tentu mendendam. Kiyo Tu Mernung sejenak lalu berkata, tak apalah, karena Guan Leong To Tiang itu tak mau campur urusan duniawi lagi. Dan siapakah orang yang kedua itu? Go Sam Kui, sudah tentu Sahut Juiwi, Chotai Jin atau Chokong Liu itu adalah orang kepertiaian kesatu dari Go Sam Kui. Mendapat hinaanmu tadi, sudah tentu dia penasaran. Benar dewasa ini Go Sam Kui bermaksud hendak berpaling haluan, tapi seperti kita ketahui, dia adalah musuh rakyat Hon nomor satu yang telah memimpin orang Cheng merampas tanah air kita. Dia mempunyai pasukan kuat. Apabila dia jadi menentang pemerintah Cheng, itulah suatu bantuan besar bagi perjoangan kita. Menilik hal itu, tak seharusnya kau gegabah membuat sakit hatinya. Biasanya tokoh Juiwi itu, aneh sekali gerak-geriknya, gemar memperolok-olok orang. Tapi kali ini dia bicara dengan wajah dan nada yang bersungguh-sungguh. Setelah mendengarinya sampai sekian saat barulah kedengaran Kiyo Tu membuka mulut, kalau Tio Ji yang pulang, biarlah aku menerima dampratannya. Bagus seru Juiwi sembari tunjukkan jempolnya, itulah ucapan seorang lelaki jantan. Kemengkalan hatiku selama mengikuti kedua orang ini, hari ini baru dapat obat penawarnya. Sembari pasang ngomong dengan gembira tawa, mereka berdua lalu naik ke puncak giyok linia lagi. Siaolan seru degau dengan rawan kepada seng istri. Dan setelah istrinya mengiakan, kembali degau berkata, Siaolan, karena kesusatanku semasa muda. Aku telah melakukan banyak sekali kejahatan. Setelah sepasang kakiku kutung barulah aku insyaf. Benar aku telah mengunjuk jasa membantu menemukan harta karun di gereja Konghausi, tapi apabila jasa itu dibanding dengan kejahatan yang telah kulakukan sungguh belum sembabat. Kalau dewasa ini pengseong Goh Seng Kui sungguh-sungguh mau bergerak, ah, disitulah kesempatanku. Ku bermaksud. Tanda petik. Kau bermaksud hendak menasehati Goh Seng Kui supaya jangan berbanyak hati lagi untuk melaksanakan cita-citanya menentang pemerintah Ceng bukan tukas Siaolan. Digau menggukan kepala. Tapi saat itu wajah Siaolan menampil kemuraman. Apa yang kau kehendaki, aku selalu menurut saja. Tapi permintaanku supaya menemukan Ing Jai dahulu. Rencana de Gowi alah hendak membunuh Tio Kong Liok, kemudian pergi menghadap pengseong di Gunbing. Dengan begitu hilanglah sebuah rintangan yang menghalangi terlaksana cita-cita Goh Seng Kui itu. Tapi pada saat itu, dia harus menemukan puterinya dahulu. Ah, dia memiliki ilmu berjalan cepat yang sempurna, lebih dahulu mencari din baru kemudian menyusul Cokong Liok. Rasanya masih belum terlambat. Demikian de Gowi mengambil keputusan. Baiklah dia memberi penyahutan kepada Siaolan. Mereka lalu lanjutkan penyelidikannya lagi. Setelah hampir setengah harian menjelajah daerah situ, barulah mereka tiba di Goa Farahasia tempat persembunyian si wanita aneh. Sembari berseru memanggil nama putrinya, Siaolan menerobos masuk ke dalam air terjun, degau mengikutinya. Keadaan di situ tepat seperti yang diceritakan Tongko, namun anehnya hanya kawanan kelelawar yang berterbangan di Goa situ, tiada barang seorang manusia pun. Kegelisahan Siaolan yang dialaminya berhari-hari ini memikirkan keselamatan de Ing, cukup hebat. Kini sewaktu tak didapatinya Seng Puteri, ia segera mendekap ke bahu suaminya seraya menangis terseduh Sedan. Kalau tak berpertemu Ing Ji, aku bersumpah tak mau pulang. Digut pun cemas, dia berdiri terlongong-longong. Tiba-tiba dirasanya selain tangis Siaolan, disebelah sama seperti kedengaran ratap tangis seseorang lain. Ah, Tongko pernah mengatakan bahwa Goa itu banyak sekali ruangannya, mungkin dia belum memeriksanya habis. Cepat dia suruh Siaolan berhenti menangis. Benar juga walaupun lemah samar-samar, namun isak tangis orang itu memang ada. In jika serintak Siaolan berteriak dengan girang. Tapi The Goa yang lebih tajam peti dengarannya tahu kalau itu adalah nada tangis seorang lelaki yang samar-samar seperti memanggil seseorang lain. The Goa pasang telinga betul-betul. Tapi ketika dia berpaling mengawasi Siaolan, dilihatnya wajah Seng Istri itu seperti orang terpesona. Siaolan kau kenapa? Siaolan gelagapan. Ai, tadi sepertinya aku mendengar Inji memanggil aku, tapi begitu kau menegur, mengapa suaranya hilang sahutnya DGN heran. Kini tak ragu-ragu lagilah The Goa, cepat disuruhnya Seng Istri menyalurkan Lewekang untuk menutup semua jalan darahnya. Jangan melamun, terutama jangan terkenang akan Inji. Suara tangis itu dari tempat jauh. Kalau tak salah itulah yang dibilang Asyulopitmobioim semacam ilmu sihir untuk mengikat semangat orang. Ilmu jahat itu dapat membuat linglung orang dan dengan tak sadar masuk ke dalam perangkapnya. Tapi ilmu itu sudah lama menghilang, mengapa kini ada orang yang menggunakan lagi? Ayuh, kita kesana meninjaunya, mungkin ada sangkut prautnya dengan Injil. The Goa ajak istrinya menyusup ke bagian dalam yang berliku-liku itu. Tiba di ujung lorong goa dan membiluk sebuah tikungan tiba-tiba tampak ada penerangan dan suara tangis itu pun terdengar jelas. Nada tangisan itu aneh benar, setempo melengking menyayat hati, setempo lincah macam orang tertawa. The Goa robek bajunya sedikit. Setelah dibasahi dengan ludahnya lalu disumbatkan ke telinga siaulan. Setelah itu, dia memotes sebatang dahan, lalu menuju ke goa itu. Di muka pintu goa itu penuh ditumbuhi dengan alang-alang gelagah yang setinggi orang, sehingga sepintas pandang goa itu tak kelihatan dari luar. Begitu memandang kesebelah luar, tampak pada sebuah batu persegi seluas. Tiga tombak yang terletak di pinggir sebuah puhun HWE, duduk seorang lelaki bertubuh gemuk, wajahnya aneh. Pengah menangis tersedus dan tapi setetes pun tiada mengucurkan air mata. Di hadaparnya duduk pula seorang Hwe Shio Tua Sembari mencekal tongkat timah. Wajah Hwe Shio itu agung bagai seorang Buddha hidup. The Goa cepat mengenal Hwe Shio ini sebagai Tai Siang Siansu, itu kepala gereja Liok Yangsi di Kui Chiu yang sakti. Terang kalau seorang gemuk tadi tengah menangis si Tai Siang Siansu dan nyatalah pula kalau dia itu bukan tokoh dalam kalangan persilatan daerah Kui Chiu. Kalau tidak, masakan dia berani keluarkan ilmu iblis di hadapan Siansu sakti itu. Tai Siang telah mendapat kesempurnaan, baik dalam pelajaran keagamaan maupun dalam ilmu silat. Sudah tentu segala macam ilmu hitam begitu-begituan, tak mempan terhadap dirinya. Tak tahu The Goa entah sudah berapa lama kedua tokoh itu mengukur kepandayan di situ dan adakah mereka itu mengetahui jejak deing yang diketahuinya jelas. Wanita aneh yang menawan puterinya itu tentulah Siang Hang Beklian, jelita yang dialukai hatinya itu. Maka walaupun dia bisa menghiburi siaolan, tapi dia sendiri sebenarnya cemas tak keruan. Kemungkinan Beklian membalas dendam terhadap deing pun bukan tidak mustahil. Setelah memandang beberapa jurus, dia membetut serumpun akar otan dan sekali tongkat dahan puhun tadi ditutupkan ke tanah, The Goa pun muncul keluar. Si gemuk tadi tengah meramkan mata. Begitu terdengar ada suara, dia segera membuka matu mengawasi ke arah The Goa. The Goa terkesiap kaget melihat pancaran sinar matu si gemuk yang luar biasa itu. Tahu kelihayan orang, The Goa tak mau memandangnya lagi, tapi seolah tertarik oleh besi sumberani, dia terpaksa beradu pandang. Dengan si gemuk. Apa boleh buat, buru-buru dia pusatkan perhatiannya. Kira-kira sepeminum teh lamanya, kembali si gemuk menangis lagi. Nada tangisnya itu menyusup ke dalam telinga The Goa dan tergetarlah perasaannya. The Goa terkesiap kaget. Untung dia sekarang sudah tinggi lewekangnya, berkat ketekunannya belajar sedari menjadi orang cacat. Namun betapapun diakerahkan lewekangnya, tetap telinganya dibisinkan oleh tusukan tangis si gemuk itu. Lewat setengah jam, tenaganya sudah diperas sebagian besar, jauh melebih lelahnya dari bertanding dengan seorang jago lihai. Ah, itu mati sia-sia namanya. Tanpa ragu-ragu lagi, dia melangkah maju dua tindak dan secepat kilat dia tusukan ujung tongkat dahan puhun ke jalan darah suhiat-hiat di pipi orang itu. Namun si gemuk itu tampak tenang-tenang saja, masih enak-enak berdiam diri. The Goa terkesiap melihat sikap orang itu dan gerakannya pun agak lamban tahu-tahu si gemuk itu berkisar ke samping hingga tusukan The Goa menemui tempat kosong. The Goa makin terperanjat. Gerak penghindaran orang itu, disebut kian gunto anai huat, ialah suatu ilmu lewekang yang teratas kesempurnaannya. Terang orang itu tak mau mencelakainya, karena asal membalas, dia, The Goa, pasti celaka diam-diam dia mengeluh. Dua puluh tahun dia berjerih payah meyakinkan kepandayan, tapi sekali digunakan dia bertemu dengan seorang sakti begitu. Namun karena sudah terlanjur bergerak, dia tak mau setengah jalan. Kembal dia menusuk ke arah jalan darah suhiat-hiat si gemuk lagi. Harap si cu jangan turun tangan. Lo Cheng masih mempunyai perhitungan yang belum selesai dengan dia. Orang luar dilarang campur tangan, harap si cu mundur saja tiba-tiba kedengaran tai siang siansu berseru dengan nada yang bening nyaring. The Goa percaya bahwa, tentu ada sebabnya huat siu sakti itu mengatakan begitu. Sekali gentakan ujung tongkat ke tanah, dia melesat setombak jauhnya dari gelanggang situ. Mohon tanya adakan kiranya siansu berjumpa dengan seorang wanita setengah umur membawa seorang gadis di tempat ini tanyanya. Tai siang siansu tak mau menyaut. Tadi sewaktu siansu itu berseru, dengan cepatnya si gemuk segera tujukan tangisannya ke arahnya. Tai siang, The Goa mengetahui akan hal itu, tapi tidak dengan siang olan yang segera tampil ke muka dan berseru menegur. Siansu, apakah kau masih ingat padaku? Dua puluh tahun yang lalu aku telah berhutang budi padamu karena telah menolong jiwaku ketika digeraja Kong Hau Si. Tapi kini kalau tak menemukan In Ji, aku pun lebih baik mati saja siansu. Mengapa kau tak mau menjawab? The Goa percaya kalau siansu itu tahu di mana beradanya The Ing, tapi dia belum mau menerangkan karena masih menghadapi orang gemuk itu. Maka dia menyuruh si olan bersabar sampai si gemuk itu enyah dari situ. Ho, jadi si gemuk itulah yang menjadi gara-gara tai siang siansu tak mau menjawab. Kalau menunggu, mungkin delapan sampai sepuluh hari belum tentu bisa selesai. Dilihatnya si gemuk itu tiada suatu apa yang luar biasa, kecuali nada tangisnya yang aneh. Tai siang siansu, orang gemuk ini memang menjemukan, diarku bantumu mengusirnya tanpa banyak pikir lagi si olan lalu menyerang dengan garunya. Si olan, jangan teriak The Goa. Tahan seru tai siang. Tapi si olan sudah terlanjur menusuk. Serentak berhenti si gemuk menangis, sekali gerakan sepasang tangannya dia dapat menangkap garu si olan dengan tertawa gelak-gelak, berbangkit dia seraya berseru. Tai siang huwes siu, apakah tamu lagi? Lalu menarik garu itu dari tangan si olan siapa terpaksa melepaskannya. Tai siang siansu pun tampak berbangkit menghela nafas. Ah, kalah menang sudah nasib. Tapi tetap ku harapka suka robah sepak terjangmu. Aku tak mau mengganggumu lagi, tapi kelak tetap ada orang yang mengurusimu di mana kejahatan sudah mencapai ukurannya. Disitulah timbulannya pembalasan, pergilah. Tanpa berkata apa-apa, orang itu segera berputar ke belakang terus ngacir pergi. Gerakannya tampak lambat-lambat saja, namun kecepatannya bukan kepalang. Sekejap saja dia sudah jauh sekali. Itulah ilmu ginkeng dari kian gunto anak ihwat yang sakti. Tahu apa yang diartikan oleh ucapan tai siang siansu tadi, buru-buru degau mintakan maaf untuk istrinya. Tapi belum habis kata-katanya atau siansu itu sudah menukasnya, kemauan nasib sukar dirobah. Si cu tak. Usah berbanyak kata, kedua orang yang kau tanyakan itu, aku memang pernah melihatnya. Di mana serentak siaulan memutus kata-kata orang tanpa bersabar lagi. Beberapa hari yang lalu, mereka berdua bertempur dengan seorang tua gemuk pendek. Orang tua Kate itu lebih lihai sehingga wanita setengah umur itu menderita luka-luka parah. Karena aku sedang mempunyai urusan penting, jadi tak dapat memberi bantuan. Mereka berdua lari mengitari kebalik gunung sanal. Hendak siaulan menegas lebih jauh, tapi dengan kebutkan lengan jubahnya siansu itu sudah melesat jauh. Degau duga, bahwa yang dimaksud dengan urusan penting itu, tentulah menunjuk orang gemuk yang memiliki ilmu tangis luwakang hebat tadi. Seorang imam suci macam Thais yang siansu betapapun jahatnya orang itu namun kalau terluka berat, Hwasiyo itu pasti tetap akan mau menolongnya. Tapi dia ternyata lebih memperhatikan siorang gemuk tadi. Jadi bagaimana pentingnya orang gemuk tadi, kiranya sudah jelas bagi Degau. Tadi Thais yang siansu mengatakan sudah nasib, makin menunjukkan pentingnya urusan itu. Tapi kini siansu itu sudah berlalu, tak dapat dimintai maaf lagi. Waktu berpaling Degau dapatkan siaulan sudah tak berada di dekatnya tapi jauh di sebelah tikungan sana, hendak menuju ke belakang gunung. Terpaksa Degau menyusulnya. Di balik gunung itu ternyata terdapat rimbal kecil. Hati mereka berdebar ketika tampak ada sepotong baju bergelantungan pada sebuah puhaun. Rupanya baju itu hendak dijemur. Melihat baju itu adalah baju puterinya tak ragu-ragu lagi siaulan segera meneriakinya. Baru dua tiga iami manggil-manggil, munculah dari balik. Semak puhun seorang gadis yang bukan lain deing adanya. Saking girangnya, siaulan sampai tegak memisu seperti patung, air matanya bercucuran. Ya, mah, aku tak kurang suatu apa, tapi lekaslah tolong aku. Nona Bek sudah beberapa hari ini menderita luka parah, aku tak dapat mengobati, Ah, benar-benar aku cemas sekali seru deing dengan gugupnya. Mendengar puterinya menyebut Nona Bek, makin berat dugaan Degau bahwa wanita aneh itu tentulah Nona yang pernah disakiti hatinya pada 20 tahun yang lalu, tak kunjung habis sesalnya dan dia tak ada muka untuk bertemu dengan Nona itu lagi. Namun kalau tak menemuinya, berarti dia tetap menanggung kesalahannya itu. Ia berada di mana dia buru-buru menegas. Sebenarnya dengan Bek Lian siaulan itu adalah saingan. Dulu karena tergila-gila dengan Nona itu, maka Degau telah menolak kasihnya, siaulan. Tapi kini setelah diketahuinya Nona itu sakit berat, hilanglah rasa dendamnya buru-buru ia ikut deing masuk ke dalam rimba. Pada tumpukan daun, tampak berbaring seorang wanita setengah umur, sepasang matanya setengah meram dan mulutnya mengerang-erang kesakitan masa 20 tahun tetap tak mengaburkan ingatan mereka. Sekalipun sudah menanjak usia pertengah umur, namun kecantikan Bek Lian tetap mempesonakan. Lian Moai, Lian Moai tak kuasa lagi Degau menahan jeritan hatinya menampak bekas kekasihnya dalam keadaan sedemikian rupa. Yah, beberapa hari yang lalu Nona Bek masih sadar, tapi kini ia sudah tak ingat suatu apalagi menerangkan Degau menanyakan, Bek Lian terluka di bagian mana? Sahut Degau, aku dibawanya ke dalam goa. Tanda petik. Hal itu Tongko telah menceritakan semua, lekas katakan di bagian mana lukanya itu sajal tukas Degau. Yah, kau sudah bertemu dengan Tongko? Di mana dia sekarang Nona itu malah lupa menerangkan berbalik bertanya. Melihat puterinya begitu memperhatikan sekali akan anak muda itu dan bahkan dari sinar matanya memancarkan tanda-tanda timbulnya rasa kasih, Degau keruntukan keningnya. Dia hanya menyahut ringkas kalau Tongko berada di rumah. Ketika berada di dalam goa, tiba-tiba ada seorang tua Kate menorobos masuk. Nona Bek bukan tandingannya, syukur aku keburu membantu dan dapat menyelamatkan jiwa Nona Bek. Ia terluka di bagian mana? Aku sendiri pun tak tahu beberapa hari yang lalu ia mengatakan kalau dirinya itu orang Sibek. Pada 20 tahun yang lalu ia telah dikhianati cintanya oleh seorang pemuda, dan sejak itu ia mengasingkan diri. Dari waktu menawan aku, kini sikapnya terhadap aku berubah baik. Karena takut kesamplokan dengan setan Kate itu, terpaksa kami bersembunyi di sini. Tapi lukanya dari hari ke sehari makin berat. Kata Deng Degau memeriksa dan dapatkan pernapasan Bek Lian sangat lemah. Dia memasukkan beberapa butir pil ke dalam mulut Bek Lian. Inji, apakah kau pernah mengatakan namaku kepadanya? Tanya Degau. Deng menyatakan tidak. Pil yang diberikan Degau itu, adalah ramuan obat yang dibikinnya sendiri dari daun obat-obatan di gunung Sip Bantaisan. Lewat beberapa saat kemudian, Bek Lian tak kedengaran mengerang kesakitan lagi. Inji, maukah kau membantu ayah tanya Degau kepada putrinya? Deng terkejut heran. Belum pernah selama ini seng ayah mengucap kata-kata yang sedemikian sungkannya. Buru-burulah mengiakan. Lebih dahulu Degau menatap ke arah wajah istrinya dan berkata dengan berbisik, Siaolan, mungkin kau pun tahu bagaimana aku telah mempersakiti hati Lian Moai. Maksudku, biarlah Inji merawat pinya di sini sampai sembuh. Mungkin dengan memandang muka Inji, nantinya Lian Moai tentu akan menghapus dendamnya itu. Bagaimana pendapatmu? Bermula Siaolan cemas sekali kalau-kalau putrinya itu akan dijadikan bulan-bulan tempat Bek Lian menumpahkan dendam penasorannya. Tapi serta kini seng puteri tak kurang suatu apa, ia pun menurut saja akan maksud suaminya itu. Inji, aku dan mamahmu masih ada urusan penting ke Hun Lam. Kau tinggal di sini merawati nona Bek. Ku tinggali 49 butir pil, tiap hari boleh kau minumi 7 butir. Kelak kalau ia sudah sembuh, kau harus menurut. Padanya jangan bikin sakit hatinya. Maukah kau melakukan permintaan ayah ini? Walaupun heran namun deing mengiakkan juga. Dan masih ada suatu hal lagi. Jangan sekali-kali sebut. Namaku di hadapannya, ya. Mengapa yakini tak dapat lagi deing menahan keherannya? Inji, kelak kau tentu mengetahui sendiri. Lebih dahulu jawablah mau tidak kau meluluskan permintaanku tadi jawab de go. Perangai deing pun keras, tapi demi dilihatnya seng ayah bersungguh-sungguh, terpaksa ia tak berani membantah. Terhadap tongkel, kelak kau jangan terlalu rapat hubunganmu kata de go pula. Apapun perintah ayahnya tadi, deing selalu menurut saja. Tapi kali ini ia benar-benar membangkang atas pesan terakhir itu. Yah, mengenai hal itu. Tanda petik. Sebenarnya ia hendak menyatakan aku tak dapat meluluskan, tapi demi pancaran metu seng ayah menatap ke arahnya. Teringatlah ia bagaimana tadi sebelumnya seng ayah telah mengutarakan minta bantuannya. Di samping itu teringat juga ia bagaimana mesra hubungan tongko dengan tio ini itu. Cepat-cepat ia robah kata-katanya. Baik, yah, aku suka melakukannya. Degon menghela nafas longgar, ujarnya, Inji, ayah girang mendengar kesanggupanmu itu. Percayalah kesemuanya itu adalah untuk kebaikanmu sendiri. Apa artinya permintaanku itu, untuk sementara ini tak dapat? Ku katakan, kelak kau tentu mengetahuinya sendiri semua-semuanya itu adalah kesalahan ayah semasa muda, harap kau maafkan. Deng terharu lalu jatuhkan diri ke dalam pelukan seng ayah seraya menghiburinya, Yah, aku tentu melaksanakan pesanmu itul. Degon telah mengatur rencananya sedemikian cermat. Namun seperti kata pekpatah tiada gading yang tak kerta atau tiada sesuatu pekerjaan yang sempurna betul-betul. Rencana bagus, tapi kejadiannya malah runyam. Tapi karena kejadian itu nanti terjadi di bagian belakang dari cerita ini, baiklah untuk sekarang kita tinggalkan dahulu. Begitulah Degon dan Xiaolan segera ambil selamat berpisah dengan putrinya. Mereka tinggalkan lohusan untuk mengejar jejak Cokong Liok dan Maki. Bagian 22, Penyelidikan Degon. Dewasa itu sekalipun desas-desus Go Sam Kui hendak memberontak sudah menjadi rahasia. Empat hari kemudian, dia mendapat keterangan bahwa baru saja kemarinya Cokong Liok itu lewat di tempat situ. Malam itu juga Degon meneruskan pengejarannya. Lewat sebuah thing, rumah kecil macam pagoda tak bertingkat, tiba-tiba Xiaolan berseru, Engkoh Go, lihatlah, apa-apaan orang-orang yang menggelantung ya ujung atap thing itu. Degon memalingkan paridangannya dan benar juga pada ke-enam ujung atap thing itu masing-masing tergantung seseorang. Ke-enam orang sama terjungkir kepalanya, terang bukan sedang melakukan latihan apa-apa. Dalam herannya Degon menghampiri. Astaga, kiranya ke-enam orang itu sudah menjadi mayat semua. Tulang belulangnya sama remuk patah. Ke-enam ujung atap thing itu terbuat daripada besi orang-orang itu digantung dengan paha tertancap. Ditilik dari bekas noda darah yang belum kering, terang mereka belum lama meninggalnya. Pembunuhnya itu benar-benar seorang algojo yang ganas. Saking tak tahannya, Xiaolan segera mendekap mukanya. Degon yang lebih bernyali, mengamati-mati mereka dengan seksama. Ke-enam korban itu adalah orang-orang persilatan semua. Malah ada salah seorang yang lebih kurang berumur. Tahun 1950-an tahun, Degon pernah mengenalnya, tapi di mana? Lupalah dia. Di antara korban-korban itu, ada seorang yang belum binasa. Kalau dengan luka-lukanya yang diderita itu dia belum meninggal, terang kalau orang tua itu berkepandaian tinggi. Lut yang baru Degon hendak menyapanya, kedengaran napas orang tua itu mendesis, matanya terbuka dan bibirnya bergerak-gerak seperti hendak berkata. Degon tahu orang tua itu tengah meregang jiwa, kalau diangkat turun dari cantelannya, malah akan melekaskan kematiannya. Dia hanya menghampiri dekat untuk mendengari kata-kata lemah dari korban itu. Pembunuhan besar-besaran, di kalangan persilatan. Akan tiba, hati-hatilah, tolong sampaikan pada Xiao Beng Xiang. Berkata sampai di sini, kepala orang itu terkulai, napasnya berhenti Degon loncat mundur ke samping istrinya. Hampir 20 tahun dia tak muncul di kalangan persilatan, jadi sudah hampir asing. Entah jago mana yang telah membunuh ke enam jago itu, tapi dari mulut si orang tua tadi yang meminta dia. Menyampaikan pada Tio Jiang, terang kalau Ko Chiu itu bermusuhan dengan kaum Lohusan. Si Yaolan, orang tua itu belum berapa lama meninggalnya, jadi si pembunuh tentu masih belum jauh. Nanti kalau kita kesamplokan dengannya dan terpaksa bertempur, kalau aku sampai kalah kau harus si ekas-siekas melarikan diri, jangan turut nekat Degau memesan istrinya. Sejak gadis sampai menjadi wanita setengah umur, cinta si Yaolan terhadap Degau tetap bernyala-nyala. Mulutnya saja ia mengiakan pesan suaminya itu, tapi dalam hati ia telah ambil putusan, biar bagaimana juga tak nanti ia mau tinggalkan seng suami. Degau kini telah mencapai tingkatan seorang jago kelas utama. Terhadap jago-jago persilatan terang tak dipandangnya mata. Tapi atas kematian ke-6 orang persilatan tadi, benar-benar telah membuat hatinya bercekat. Dengan perasaan itulah maka dia meninggalkan pesan kepada seng istri. 7-8 ii jauhnya berjalan lagi, mereka tak menjumpai sesuatu apa. Baru hati mereka agak longgar, atau tiba-tiba dari arah semak-semak kerumpu terdengarlah suara orang merintih. Degau cepat menghampiri dan menyingkap semak-semak itu dengan ujung tongkatnya, hai, kiranya di situ rebah si Cokong liok. Mukanya mendungak ke atas. Mengunjuk ketakutan yang hebat, jiwanya sudah melayang. Di sebelahnya rebah tertelungkup si Imam Maki. Jubahnya robek tak keruan, sedang di ulu punggungnya terdapat sebuah telapak tangan. Bekas kelima jarinya bahkan gurat-uratnya, tampak jelas sekali. Degau balikan tubuh si Imam, tapi hanya sekali metu si Imam terbuka dan sebelum dapat mengucap apa-apa, dia sudah menghempuskan nafas terakhir. Degau dan Xiaolan yakin bahwa pembunuh kedua orang itu, adalah yang membunuh ke enam korban di Teng itu juga. Orang itu tentu berada di sekitar situ. Xiaolan, hati-hati lah aku hendak bersuit memancing orang itu. Hendak kulihat siapakah sebenarnya dia itu kata Degau lalu mulai bersuit nyaring-nyaring. Dalam keheningan malam, suitan itu makin berkumandang nyaring kedengaran sampai jauh sekali. Lewat beberapa detik kemudian, benar juga tampak ada dua sosok tubuh berlari mendatangi. Degau buru-buru mengumpat, hatinya berdebar keras. Begitu tiba, kedua orang itu berhenti. Mereka saling berpandangan. Hai, aneh, mengapa tiada tampak seorang jua? Ditilik dari nada suitannya, terang seorang tokoh yang lihai, tapi entah orang gagah dari mana dianya itu kata yang seorang. Mendengar pembicaraannya, terang mereka itu bukan orang jahat. Baru Degau hendak mengunjukkan diri, tiba-tiba salah seorang dari mereka menjerit ngeri, terus rubuh ke belakang. To'ako, kau kenapa tanya yang seorang? Namun yang dipanggil itu, napasnya sudah lemah dan dengan terengah-engah berkata, aku, kena dibokong. Selanjutnya Degau tak mendengar korban itu mengatakan apa-apa lagi, jadi terang kalau sudah meninggal. Hatinya makin bercekat. Pada lain saat kedengaran orang yang saptunya itu mencabut senjatanya dan berseru dengan gusar, kawanan tikus, ayuh keluarlah jangan main membokong orang. Tampak oleh Degau senjata orang itu aneh bentuknya Yanis Untai Bola Baja. Dia sebenarnya tengah tertegun memikirkan siapa yang melakukan penyerangan gelap itu atau tahu-tahu orang itu telah menyerang ke arahnya. Hai, kau mau apa itu cepat-cepat siaulan membentak sembari menangkis dengan garunya. Terang, ketika kedua senjata itu beradu, kedua orang saling tersurut ke belakang sampai tiga tindak. Orang itu terkesiap kaget, lalu membentak, apa? Bukankah kau yang melakukan penyerahan gelap itu habis berkata, dia terus hendak merangsang lagi. Tapi baru seng kaki melangkah maju, beluk tahu-tahu. Dia tersungkur jatuh. Setelah diperiksa, kiranya dia tadi tersandung pada sesosok tubuh yang rebah di tanah. Dan terbanglah serasa semangatnya demi diketahui siapa mayat yang ditabraknya itu. Contoh izin, astaga, kiranya kau pun telah teraniaya juga serunya sembari loncat setor bak ke belakang. Menduga kalau orang itu rombongan utusan Goh Sam Kui, buru-buru The Goh menyapanya, Sahabat, jangan keburu pergi dahulu. Kami adalah orang lohusan, dan kau dari pihak Gon Bing bukan? The Goh tahu bahwa pihak Goh Sam Kui hendak bersatu dengan pihak Lohusan, maka dengan menyebut nama Lohusan tadi, dia duga orang itu tentu akan berhenti. Tapi di luar dugaan, tanpa menoleh lagi, orang itu terus loncat melarikan diri. Orang itu memiliki ilmu ginkeng yang tinggi, sehingga dalam sekejap saja sudah menghilang jauh. Merasa tak dapat mengejar, terpaksa dego biarkan saja orang itu. Kini dia hanya memeriksa kawan orang itu yang menggelepak di tanah. Ternyata korban itu tak menderita luka suatu apa benar-benar ajaib sekali kematiannya itu. Karena terus-menerus diseguhi pemandangan yang mengerikan itu, Siaolan makin kecil hatinya lah usulkan lebih baik pulang ke Sip Bantaisan saja, tak usah campur tangan dalam urusan yang berdarah itu. Setelah merenung sejenak, berkatalah dego, Siaolan, kini tiada gunanya kita pergi ke Gunbing, lebih baik kita balik ke Lohusan lagi untuk memberitahukan Tio. Yang tentang peristiwa aneh ini, agar dia dapat berjaga-jaga. Begitulah keduanya tak jadi melanyutkan perjalanannya ke Hunlam, tapi balik ke Lohusan. Tak berapa hari lamanya, ketika hampir masuk ke kota Kui Chiu, mereka berpapasan dengan Shin Leng Siao dan Shin Hyat Ji. Syukur untuk menghindari hal-hal yang tak diingini, selama dalam perjalanan itu dego memakai kedok muka, menyaru menjadi pengemis. Sedang Siaolan terpisah agak jauh dengan suaminya. Tiada seorang pun yang mengetahui bahwa sebenarnya mereka itu adalah sepasang suami istri yang bersama-sama melakukan perjalanan. Dengan berkaki tongkat, dego berjalan membuntuti kedua saudara Shin itu, Hyat Ji berpaling dan ketika melihat hanya seorang pengemis saja, dia pun tak khawatir lagi dan melanjutkan pasang ngomong dengan mengkohnya. Kali ini kalau Tio Taikeng datang dan melakukan perintahku, wah, kita bakal mengecap kenikmatan menjadi pembesar kerajaan kata Hyat Ji. Mungkin tak semudah itu. Kabarnya Go Sam Kui hendak memberontak, maka pemerintah pusat telah memberi instruksi kepada kita, agar penjagaan di Hun Lam diperkuat, sahut tengkohnya, Shin Leng Siao. Huh, takut apa? Kalau orang itu benar mau memberontak, dia tentu berserekat dengan orang-orang Lohau San. Dahulu Tempo Taikeng kembali dari Hun Lam, lebih dahulu dia perlihatkan padaku surat Go Sam Kui yang hendak diberikan kepada Siao Beng Siang. Habis. Lohau San, kita boleh suruh Taikeng ke Gun Bing, markas Go Sam Kui, untuk mengaduk. Ini namanya, sekali tepuk dua lalat, bukan? Benar, kata Shin Leng Siao, tapi lebih baik kita jangan bicara keras-keras di jalan besar. Ayuh, kita lekas pulang. Setengah bulan Taikeng akan datang, terserah bagaimana kau mengaturnyalah. Kedua kakak beradik itu segera cepatkan langkahnya. Adalah degau yang menjadi terperanjat mendengar pembicaraan itu. Tongko pernah mencelal habis-habisan pemuda Taikeng yang tak bermoral itu, kini memang berbukti. Tongko dihina orang-orang Lohau San, dipaksa bunuh diri terjun ke dalam jurang curam, dihajar babak belur oleh Siao Beng Siang, kiranya memang diatur oleh pemuda Shishin itu. Dan tadi rupanya Hiat Ji itu hendak memasang siasat lagi untuk membasmi orang-orang Lohau San. Ah, baikku mampir ke Kui Chiu dulu. Setelah mengetahui tipu muslihat mereka, baru nantiku pergi ke Lohau San untuk memberitahukan Siao Beng Siang, bahwa putranya itu adalah seorang pengcianat. Yanat, pikir degau. Setelah berunding dengan Siao Lan, mereka masuk ke Kui Chiu dan menginap sampai dua hari. Keesokan harinya, ketika melihat keramaian di gereja Kong Hausi, dia melihat Shin Hiat Ji tengah kasak kusuk dengan para Hoshil di situ. Dia duga, Hiat Ji hendak mengatur pertemuannya dengan Taikeng di dalam gereja situ. Segera dia berunding dengan Siao Lan tentang rencana yang hendak dijalankan. Tapi di luar dugaan, rencana itu mengalami kegagalan. Dia suruh Siao Lan menyusup ke dalam gereja, untuk menahan Hiat Ji yang pada saat itu tengah menunggu kedatangan Taikeng. Seperti telah diceritakan dalam bagian di muka, rencana degau ialah memperdayakan Taikeng dan menyuruh Tio In datang menghadap Hiat Ji. Kemudian setelah dapat memperdayakan Taikeng supaya menunggu di kakus, dia hendak buru-buru masuk ke dalam gereja tempat Hiat Ji. Di hadapan Tio In, dia hendak paksa Hiat Ji untuk mengakui, bahwa Hiat Ji berhubungan dengan Taikeng. Rencana berjalan baik dapat memancing Taikeng ke kakus, buru-buru dia masuk ke dalam gereja. Tapi, ah, ternyata di situ tak tampak seorang pun juga. Kiranya dengan siasatnya yang cerdik, Hiat Ji telah berhasil menggagalkan ancaman Xiaolan dan berhasil membawa Tio In ke gedung Tihu, Residen. Xiaolan mengejar masuk ke sarang harimau. Betapa kagetnya degau dapat dibayangkan. Apa boleh buat, dia terpaksa menyusul ke gedung Tihu. Tapi pada saat-saat ini, Taikeng telah berjumpa dengan Hiat Ji dan dengan membawa obat racun Hang Sinsan, lalu pulang ke Lohusan. Demikian ya rencana degau telah mengalami kegagalan total. Demikianlah di sekitar kejadian, mengapa degau dan Xiaolan bisa tiba di gereja Konghasi dan mengapa degau dengan menyaru sebagai buka. Sian dapat mempedaya Taikeng serta Xiaolan dapat menyusup ke dalam kamar Hiat Ji tepat di kalah Tio In terancam keselamatannya oleh pemuda itu.